Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bekerja kreator Alhamdulillah setelah kali saya dapat hadir kepada anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda ini cepat membuat detail tulangan bodasi telapas dengan cara cepat dan setelah tutorial ini saya akan lanjutkan dengan pembuatan portal lantai tiga sesuai dengan permintaan netizen pada tutorial yang komen di YouTube ini oke sekian sambutan dari saya pengusaha semoga merawat dan enjoy your work we will have it to samat menyaksikan Oke kita mulai saja dalam pembuatan kolom bertulang saya buat garis disini dengan ukuran 270 mm saya akan membentuk persegi ya disini juga 270 mm saya menggunakan satuan mm saya tidak memasukkan rumus 270,270 enter ya karena tidak begitu akurat saya selek double-klik lalu ctrl move saya copy saya letakkan pada sebelah kanan lalu pada area ini saya buat circle sebagai diameter dari pembesiannya saya masukin nilai 7 mm ya double-klik my group cara mendapatkan titik tengah dari circle ini berikut tekan M arahkan pada sisi lalu pelan-pelan arahkan ke titik tengah sehingga kita sudah mendapatkan titik tengah dari circle tersebut klik lalu letakkan pada titik ini ctrl move letakkan pada titik ini ketik garis miring 2 enter oke selek dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya lalu ctrl move garis miring 2 enter oke hapus circle tengah itu lalu select my group setel itu kita berlari ke karya persegi ini kita akan membentuk kolom dan fondasi telapak ya saya masukin nilai dengan ketinggian 8000 mm oke seperti itu lalu leher dari fondasi telapaknya saya masukin kedalaman 800 mm lalu saya bentuk fondasi telapak disini saya option area luar langsung masukin nilai 500 mm oke saya push semuasih nilai 300 mm oke lalu saya buat jaris ulang double-click oke setelah itu saya double-click pada bagian ini my group dan my component area ini juga double-click my group dan my component saya select keduanya ctrl ctrl lalu ctrl move untuk kita copy ya setelah itu saya hide keduanya hide saya buat garis ulang disini lalu saya buat lekukan disini lalu saya buat titik tengah buat garis pada titik tengah setelah itu agar lekukan ini sama antara atas dan bawah maka kita select pada bagian ini ctrl move lalu kita mirror dari atas ke bawah kita pilih lalu dj ok lalu saya pilih blue direction ctrl lalu saya pilih blue direction tindain lalu wore le Vulkan Tindakan Lalu pilih blue direction setelah itu saya selek atas ke bawah setelah itu saya selek pada lekukan tersebut ctrl move saya mirror pilih green direction ctrl move lalu pilih rumpab来 default saya change drama sewaktu dengan keduanya ctrl move lalu ctrl move lalu hasil 1948 selek pada permukaan ini saya follow me lekukan ini oke seperti itu saya selek pada bawah ini saya follow me lekukan ini ya sudah selesai ya saya selek juga pada ini lalu saya follow me lekukan ini oke lalu saya double klik ctrl select ya lalu saya hide saya hapus garis pada area dalam dari kolom tersebut lalu saya menunjukkan lagi area yang tadi kita hide lalu saya klik tiga kali klik kanan pilih soften untuk menghilangkan garis mengganggu nya oke area ini kita hide setelah itu saya ctrl move letakkan pada titik ini ya seperti itu saya hide option dan F saya masukin nilai 500 mm saya double klik my group lalu saya angkat ke arah atas beberapa milimeter saya double klik kita buat garis sambungan di sini ya seperti itu lalu saya delete pada area ini lalu permukaannya saya delete juga oke kita select yang tadi kita buat lalu saya akan munculkan tool sandbox di sini view toolbar saya turun ke bawah sandbox oke sudah muncul saya pilih tool drive ya oke lalu saya select fondasi telapaknya sehingga memunculkan garis seperti ini ya garis ini akan kita jadikan sebagai jalur follow me untuk membentuk pembesian oke lalu saya klik tiga kali saya warnai sewarna abu-abu lalu saya select kemudian klik kanan pilih select all what same material oke delete sehingga tersisa garis itu aja ya untuk memunculkan perintah pan ya maka anda tekan shift tahan setelah itu tekan scroll mouse tahan lalu geser karena persegi ini sudah tidak kita keluarkan maka kita delete oke kita munculkan lagi area di atas kolom ini kita unhide last lalu saya explode saya double klik delete ambil tool pan oke geser pelan-pelan saya akan follow me ya saya explode circle ini klik tiga kali garis di bawah circle tersebut lalu follow me permukaan circle tersebut lakukan hal yang sama pada area lain oke area ini juga explode klik tiga kali lalu follow me gunakan perintah pan untuk menggeser antara satu ke empat lainnya ya kita lihat hasilnya pada area bawah sehingga disini sudah terbentuk pembersihan ya tapi disini ada garis-garis yang mengganggu ya untuk menghilangkan garis tersebut klik tiga kali klik kanan pilih soften maka muncul kolom seperti ini ya lalu klik pada bagian ini ya sehingga garis tersebut hilang lakukan hal yang sama pada area lain oke lalu saya edit komponen ini apabila kita edit komponen ini maka pada area ini juga ikut teredit ya saya unhide lalu saya akan membuat circle yang sama pada area ini saya copy circle ini ya saya ctrl c oke lalu saya masuk ke dalam group komponen sebelah ini saya double click setelah saya masuk ke group persegi ini lalu saya double click juga saya my group dan my komponen oke ini saya ctrl move lalu letakkan pada titik ini letakkan pada titik ini ketik garis miring 5 enter oke escape keluar dari group kemudian kita eksekusi pada bagian ini saya double click double click my group dan my komponen saya tekan M klik titik ini sudut ini ctrl lalu letakkan pada titik sudut ini garis miring 5 enter oke setelah itu saya skip masuk ke area ini saya double click lagi saya buat legukan pada area ini oke saya ambil titik tengah pada area garis sebelah kanan ya tujuan saya buatkan seperti ini agar legukannya sama kiri dan kanannya ctrl move pilih mirror right direction dari kiri ke kanan saya pindahkan letakkan pada titik ini oke select ctrl move saya miring dari atas ke bawah saya miring dari atas ke bawah pilih blue direction letakkan pada titik ini oke delete 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 pada area ini oke kita munculkan circle yang tadi kita copy ctrl v saya tekan M ambil titik tengah oke seperti itu lalu saya letakkan pada titik ini saya geser lurus ke sebelah kiri masukin nilai 8mm oke saya explode select permukaan lalu follow me permukaan circle oke saya klik reversive faces double klik untuk delete permukaan ya skip query group tinggal pada area ini karena pembuatan lakukan pada area ini agak kesulitan maka kita copy ke area depan ctrl move sehingga memudahkan kita dalam membuat lekukan pada area ini oke double klik saya buat lekukan di sini oke seperti itu lakukan seperti hal yang tadi saya tunjukkan lalu ctrl v munculkan circle tadi oke ambil titik tengah letakkan pada area ini lalu geser ke kiri masukin nilai 7 lalu explode circle tersebut select permukaan area ini lalu follow me permukaan circle double klik hapus permukaan escape oke delete pada area ini ya sehingga berbentuk seperti ini ya kita skip keluar the group kita lihat hasil pada area ini pembuatan tulangan untuk area telapak sudah selesai tinggal kita membuat area keliling dari kolom tersebut cara membuatnya saya double klik saya ctrl c seperti ini lalu saya ctrl v pada area ini saya buat lekukan saya tekan key ctrl lalu putar ketik x 3 enter oke select saya buat diameter circle nya agak kecil saya masukin diameter 4mm saya double klik my group lalu pindah saya rotasi 90 derajat tekan M cari tanda merah pada sisi circle ini untuk kita rotasi seperti ini ya 90 derajat oke setelah itu ambil titik tengah ya letakkan pada area ini biasanya ke sebelah kanan ini masukin nilai 5mm seperti itu lalu saya explode select pada area ini lalu follow me seperti itu saya ambil titik tengah dari area ini klik tiga kali my group oke arahkan pada titik tengah ctrl lalu letakkan pada area atas ini seperti ini seperti ini lalu saya geser jarak 150mm karena masih belum ada titik tengah saya geser lagi beberapa cm masukin nilai 10 select pada pemisian ini lalu ctrl move ctrl lalu pindah lurus ke bawah untuk menandakan garis itu lurus ke bawah garisnya berwarna biru ya ketik garis miring 85 enter untuk kali ini pemisian untuk pondasi trapak sudah selesai ya berikutnya saya akan tunjukkan kepada anda membentuk detail portal lantai tiga saya akan menuliskan lubis ini dalam komponennya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih